Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya, Iib Icayanto Kali ini kita akan membahas tema Mantan langsung kangen dan kepikiran kamu saat dia menghirup energi doa darimu Jadi ya, ada beberapa teman yang tanya Ustaz bagaimana kalau air putih kita wiripkan dengan sebuah amalia Setelah itu kita tiup dan kemudian kita siramkan ke depan rumahnya mantan atau di dekat-dekat sanalah yang dia lewati maka apakah itu bisa membuat dia jatuh cinta kembali teringat kembali kepada kita kalau ada kemarahan di dalam hatinya kemarahannya bisa reda dan seterusnya Ya, jawabannya bisa Ya, jadi air itu seperti halnya garam Ya, itu adalah material-material penangkap doa yang amat sangat efektif Kan sudah pernah ya banyak artikel yang menulis tuh penelitian yang dilakukan oleh seorang profesor dari Jepang ya molekul atom di air yang sudah didoakan dengan yang belum didoakan itu bentuknya sangat berbeda kalau sudah didoakan bentuknya menjadi amat sangat indah Nah, itu menunjukkan bahwa air itu adalah material yang bisa menghimpun atau mengakumulasikan energi doa dan sangat efektif air ya garam juga begitu dan masih banyak material yang lain walaupun yang paling kita kenal di masyarakat kita adalah air dan garam biasanya yang digunakan garam kasar ya atau garam grossoi Nah jadi air itu juga sudah sejak lama ya digunakan para ulama-ulama dulu biasa mendoakan di air dan airnya digunakan setelah didoakan itu untuk berbagai keperluan hanya saja begini ya ini kan zaman di mana orang pasang CCTV ya di mana-mana kan nanti tidak repotnya begini ketika Anda nyiram-nyiram air di depan rumahnya mantan ya padahal niatnya baik airnya itu isinya doa agar dia sadar kembali kepada Anda tapi nanti dilihat dengan CCTV malah Anda tidak di kira ya mau mengguna-gunai dan seterusnya jadi zaman sekarang ini repot sekali ya belum lagi nanti kalau kelihatan oleh tetangganya ya dan seterusnya jadi yang paling mudah dan lebih efektif sebenarnya ya kalau air itu kan energinya terinjak dan diharapkan kemudian akan meresap sebenarnya ada yang lebih efektif yakni dengan berdoa ya tetapi tidak di media air di media udara caranya bagaimana caranya Anda kan hafal tuh mantan biasanya berangkat kerja berangkat ke kampus lewat mana lewat mana ya dan ini tidak akan membuat orang punya pandangan apapun Anda cukup naik motor begitu kan ke jalan yang biasa dia lewat apalagi kalau dia biasa naik motor ya biarpun pakai masker itu kan orang tetap bernafas udaranya masuk ya dan udara itu sama baiknya sama efektifnya dengan saluran pencernaannya jadi kalau orang berdoa dengan air yang didoakan melalui saluran pencernaan maksudnya begitu doa juga sama karena makanan dan udara kan di dalam tubuh itu dalam proses pembentukan energi selalu saling membutuhkan jadi ya Anda hafal ya jalan dimana dia biasa berangkat dan pulang gak usah yang dekat-dekat dengan rumahnya ya lah kita ini baru mendekat ke rumahnya saja orang sudah berpikir aneh-aneh nanti saking mantan khawatirnya Anda jumpi-jampi begitu nanti rumahnya dipasangi CCTV untuk mengawasi Anda akan jadi repot ya jadi jauh-jauh saja yang penting jalan yang biasa dia lewati Anda berdoa di situ jadi biasanya dia pulang jam berapa jam 4 sore biasa Anda habis sholat asar begitu setengah 4 Anda ke sana Anda berdoa ya Anda berdoa doa apa saja kita sudah punya banyak koleksi doa yang bisa diamalkan Anda amalkan Anda baca di tempat yang biasa dia lewati itu ya tidak usah banyak-banyak Anda baca 3 kali setiap 1 kali Anda berdoa Anda tiupkan ya kemudian satu kali lagi Anda berdoa Anda tiupkan terus seperti itu ya misal Anda sekarang mengamalkan surat Yusuf ayat yang keempat ya Anda Anda tiup setelah Anda doakan di jalan yang biasa dia lewati Anda baca lagi Anda tiup Anda baca lagi Anda tiup setelah itu Anda pulang dan Anda berserah diri kepada Allah ya nah kalau mau lebih baik lagi setelah 3 kali Anda tiup Anda pungkasih Anda tutup doa Anda tadi dengan membaca sonawat kepada Nabi S.A.W. satu kali itu doa Anda akan memiliki kekuatan 30 kali ya di dalam sebuah hadis Rasulullah S.A.W. bersabda Man sona alaya wakidatan S.A.W. asyara barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali Anda bersolawat kepada Nabi di sana ya kemudian Anda tiupkan juga Insya Allah doa Anda akan memiliki kekuatan 30 kali kalau Anda berdoanya 3 kali nanti setelah itu kan mantan lewat selama lewat kan dia bernafas dan udara itu kan selalu beredar energi doa Anda itu selalu beredar di udara yang dia lewat akan masuk ke pernafasannya ya secara otomatis Insya Allah dengan izin Allah dia akan langsung teringat kepada Anda kalau selama ini sudah bisa melupakan Anda ya ya sering-sering saja Anda ulangi ya kapan ada waktu kesempatan nggak usah dekat-dekat ya dengan rumah mantan karena kita ini mendekat saja sudah diusir kan cukup di jalan yang biasa dia lewat Anda berdoa di situ ya kalau nggak bisa berdoa yang sudah kita ajarkan ya berdoa dalam bahasa yang Anda faham ya dan doanya ditutup dengan solawat Insya Allah dengan pertolongan Allah mantan akan mulai berubah sikapnya kepada Anda dari menjauh semoga mulai mendekat amin demikian semoga bermanfaat Allah wa'alam bisawab billahi taufiq wal hidayah sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh